Terima kasih. Kalau soal solid kader, mungkin teman-teman media lihat di lapangan ketika berjuang seperti apa. Karena DPP tidak memberikan besok BKWK atau rekomendasi ke Bu Airin, tapi di bawah kader seperti apa. Kabarnya juga sudah diresekui juga, makanya boleh ikut deklarasi juga. Jadi Alhamdulillah saya malam kemarin ya, malam kemarin dengan Bu Airin menghadap Ketua Umum Taktil dan ada pasien. Dan beliau Pak Ketua Umum menyampaikan bahwa rekomendasi dengan berangkati dan mohon maaf tidak bisa diberikan Bu Airin. Berarti sudah surat SK-nya itu belum dikasihkan? Belum diterima. Nah dengan pernyataan Pak Ketua Umum, ya kami selaku kader harus memahami. Karena Pak Ketua Umum menyampaikan ini buat keselamatan Partai Golkar. Ya kalau sudah keselamatan ya kita kaderkan ke partai. Dan sekaligus saya selaku Ketua Partai Golkar Provinsi Bandar beserta Pak Ketua Umum Taktil dan ikut berlayar dalam pilkada ini bersama-sama dengan PDIP. Karena dari PDIP mengajak Bu Airin bersama-sama ikut serta dalam konsertasi pilkada ini, pilkub ini. Bu Airin bersama-sama ikut serta dengan PDIP, disini tidak membahas soal pindah partai. Karena di PDIP pun tidak ada kata-kata atau persyaratan mereka mengajak gabung dengan Bu Airin dalam pilkada provinsi dengan syarat misalnya pindah partai. Apakah ini tetap melakukan deklarasi karena memang beruang menangnya dari Bu Airin dan Pak Ketua? Oh ini acaranya PDIP sebetulnya. Jadi ini acaranya PDIP. Mereka dalam rangka menyerahkan SK atau B1KWK kepada calon-calon yang akan ikut pilkub dan pilkada di dalam perubatan kota. Bu, berarti dengan mengacu pada putusan MK yang baru, Bu Airin tetap disamanya dengan Pak Ade ya Bu ya? Dengan rekomendasi dari PDIP aja? Jadi berdasarkan MK yang baru, bahwa PDIP kan punya satu perahu untuk bisa terus melalui pemilkana. Nah, PDIP menawarkan ke Bu Airin ikut gabung dengan PDIP. Dan kita memutuskan Bu Airin dan keluarga ikut serta dengan PDIP. Buka usutnya ada persegi dari kelabahan ini? Tidak, kami minta izin. Kami minta izin untuk ikut serta dengan PDIP. Dan Pak Ketua Hulu didampingi oleh Pak Sekjen, asal nambahnya mengizinkan. Karena beliau juga sadar betul bahwa ini hak politiknya pribadi. Hak politiknya Bu Airin. Jadi, yang DPP Partai Iguala Karun ya tidak bisa akan melarang kadernya karena ini hak politik melekatkan di pribadi. Berarti izin Bu sebagai pribadi, sebagai keluarga atau sebagai partner mendukung Ibu Airin tetap maju di Pilkada Barat? Saya sebagai keluarga. Sebagai keluarga. Saya sebagai keluarga. Bu, setelah deklarasinya apa fokus selanjutnya Bu? Ya, selanjutnya tentunya seperti biasa semua marting. Kalau sedang apa namanya pertarungan Pilkada seperti ini atau kesta demokrasi ya untuk kemenangan. Pastinya ya dengan strategi-strategi masing-masing ya untuk meraih kemenangan. Bu, meskipun nanti Golkar memberikan rekomendasi infonya ke Kim. Ibu juga berarti bertugas mendukung Kim gitu nanti secara partai? Saya secara partai otomatis melengkap di SK DPP. Tapi untuk SK dari DPP-nya belum keluar Bu untuk saat ini? Saya belum terima. Karena Nasdi, untuk SK B1KWK Kabupaten Kota diserahkan jam 2 ini di DPP semua ketua provinsi. Golkar provinsi mengambil. Saya nanti setelah ini mungkin mengambil akan diserahkan kepada teman-teman. Nanti ada yang berubah? Ada yang berubah? Ada yang gak berubah? Belum tahu. Yang tahu saya Bu Airin yang akan dikasih. Karena teman-teman di media juga ada. Dan menang aja. Kontak ke B1KWK. Jawabannya udah kan? Kita belum tahu, kita tunggu. Masih Bu. Terima kasih. Terima kasih.